Halo guys, selamat datang kembali di Irawan Channel Pada video kali ini, saya akan membandingkan kembali antara game Aether SX2 vs PPSSPP Atau game PS2 dan game PSP Nah, di perbandingan kali ini, saya akan membandingkan game GTA Liberty City Ya, ini adalah rekomendasi dari Kak Diko Curup Terima kasih Kak Diko Atas rekomendasinya Dan memang saya belum pernah bermain game Liberty City ini Jadi, langsung aja ya Bagaimana tentang gameplaynya, apakah sama atau berbeda guys Nah, disini saya ingatkan lagi Saya akan netral ya guys Nggak akan menyudutkan Aether SX2 ataupun PPSSPP Oke? Dan untuk settingan yang saya pakai, sudah pastinya OpenGL dan 2x resolusi guys Jangan berlama-lama lagi ya Langsung saja kita ke perbandingannya Nah guys, langsung saja kita ke perbandingan yang pertama adalah cut skin Ini adalah cut skin versi PPSSPP Seperti yang kalian lihat, cut skinnya untuk brightness ya Lumayan terang ya Lumayan terang Dan entah kenapa karakternya itu bergerak-gerak ya Kayak gemetaran Dan untuk tekstur dari wajah karakternya sendiri ada Tetapi lumayan kaku dan kasar ya Daripada game The Warriors kemarin Itu kayak di blur ya Untuk teksturnya Yang ini teksturnya itu lumayan kasar dan kaku Tetapi ada ya teksturnya Nah guys, ini untuk cut skin Aether SX2 Seperti yang kalian lihat ya Untuk cut skinnya ini lebih gelap guys Serius, lebih gelap Dan yang nggak saya suka itu ada garis-garis hitamnya atas bawah Waduh, ini kecil banget sih ukurannya guys Iya, karena saya main di mobile ya Sekali lagi ya Waduh, ini gimana ya Untuk teksturnya memang lebih halus Oke, lebih mulus Tetapi karakternya saat berbicara itu nggak kelihatan guys Gara-gara ukuran layar ya Nah guys, itu adalah perbandingan cut skin Nah, menurut kalian yang mana yang bagus antara cut skinnya? Oke, nah menurut saya cut skin paling worth it Adalah cut skin PPSSPP Karena kenapa? Layarnya lebar Warnanya lumayan terang Dan walaupun teksturnya kasar ya Tetapi saat karakter kita berbicara itu mulutnya itu kelihatan guys Kalau yang Aether SX2 Karena layarnya kecil dan gelap Kayak diem aja gitu karakter kita Oke, jadi 1-0 untuk PPSSPP PPSSPP 1 dan Aether SX2 0 Oke PPSSPP 1 dan Aether SX2 0 Nah guys, langsung saja kita ke perbandingannya kedua adalah fitur-fitur Nah guys, ini adalah fitur-fitur versi PPSSPP Nah, seperti yang kalian lihat ini adalah loading screen Nah, cepet banget guys Iya, loading screen PPSSPP cepet banget Nggak sampai 1 detik loh Serius dah Nggak sampai 1 detik ini cepet banget Oke, lanjut kita ke fitur map Seperti kalian lihat ya Ada fitur map Ini mapnya terdapat 3 kota ya Jadi mapnya itu nggak seluas GTA San Andreas Oke, ada fitur brief juga Fitur brief ini kayak fitur panduan atau tutorial Sementara ada fitur game Iya, ini isinya itu load game, new game ya Dan ada fitur stats Lalu ada fitur multiplier Yang pastinya kalian harus pakai wifi ya Dan ada fitur controls Fitur audio dan fitur display Nah guys, ini adalah fitur-fitur versi Aether SX2 Nah, seperti yang kalian lihat ya Untuk loading screennya ini terasa lebih lambat Daripada yang PPSSPP ya Oke Nah, untuk fitur-fiturnya ini Ada map Mapnya sama aja Ada fitur brief Ada fitur game Tetapi di sini fitur gamenya itu Nggak kayak ini ya Nggak kayak PPSSPP Yang ada fitur restart setting ya Nggak ada Ada fitur stats Nah, fitur multiplier juga nggak ada Nggak tahu di mana Karena saya baru bermain game ini Dan fitur control Audio dan display masih ada ya Oke, itu untuk Aether SX2 Nah guys, itu adalah perbandingan untuk fitur-fitur Oke Nah, untuk yang fitur-fitur ini Jujur ya Saya lebih pilih PPSSPP Karena kenapa? Yang pertama loading screennya Walaupun beda Loading screen PPSSPP ini kelihatan gede banget ya Gede banget Tetapi itu cepet banget guys Loadingnya itu kurang dari 1 detik Wow Dan ada fitur multiplier Dan juga ada fitur reset setting Iya, reset setting guys Oke Dua fitur itu nggak ada di Aether SX2 Nah, kalau yang multiplier ini Saya kan baru bermain game ini guys Jadi nggak tahu di mana Fitur multipliernya Oke Jadi buat kalian yang mau main game Liberty City ini Buat kalian ya Yang baru mau main Dan nggak tahu fiturnya di mana Mungkin versi PPSSPP ini sangat cocok Iya Karena langsung ketemu di pengaturan itulah guys Atau di settingan itulah Langsung ketemu Wow Jadi saya pilih PPSSPP ya Skor PPSSPP 2 Dan Aether SX2 0 Nah guys Selanjutnya kita ke perbandingan story game Ini adalah story game versi PPSSPP Oke Nah, kita lihat guys ya Di pertama itu kita menaiki mobil Dan menuju rumah kita Kemungkinan ini rumah yang diberikan ke kita Lalu sesampainya di sana Kita itu berganti pakaian menjadi jazz ya Memakai jazz Lalu kita mengantap teman kita ini ke suatu rumah Oke Saya nggak tahu story-nya ini tentang apa ya Karena saya hanya katakan berdasarkan gameplaynya ini Nah ini untuk versi Aether SX2 Sama banget ini Kita disuruh naik mobil Lalu kita berangkat ke rumah kita Sesampainya di sana Kita ganti pakaian lagi Lalu kita mengantap teman kita Iya, untuk versi Aether SX2 ini jelas sama Ya, jadi story-nya itu sama banget Nah guys, itu adalah story game versi PPSSPP dan Aether SX2 Kira-kira yang mana yang bagus guys Menurut saya untuk perbandingan kali ini draw Seri ya Satu-satu Karena sama guys Oke Jadi Aether SX2 1 Dan PPSSPP 3 Wow Nah guys, selanjutnya kita ke perbandingan grafis Ini adalah grafis versi PPSSPP Seperti yang kalian lihat ya Untuk grafis karakternya itu Untuk teksturnya ya Lumayan kasar guys Iya Nggak halus tetapi lumayan kasar Ya, sisi baiknya sih Nggak ngeblur ya Kayak game-game sebelumnya Di sini juga Kalau kalian lihat Ini kertas-kertasnya berterbangan Ini detail banget Dan saat kita hujan Tekstur hujannya pun dilihatkan guys Tuh, lihat kan mobil ini Dia itu kejatuhan air hujan guys Wow Jadi kekurangan di tekstur ini ya Teksturnya aja Tekstur muka karakternya yang lumayan kasar ya Nah guys, ini adalah grafis versi Aether SX2 Bisa kalian lihat guys Untuk grafisnya Gimana ya Ini lebih halus daripada PPSSPP tadi Dan untuk kedetailannya juga Ini halus banget guys Nah, untuk detail mobilnya Ketika ada mobil ya Saat kita di klakson Itu kita baru bereaksi Kalau di PPSSPP tadi Nggak ya Dianya bereaksi terus Walaupun nggak di klakson Nah, ini untuk kertas yang berterbangan juga Masih ada Dan untuk efek-efek air hujinnya juga Masih ada Oke Nah guys, itu adalah perbandingan grafis versi PPSSPP dan Aether SX2 Nah guys, ini gimana ya guys? Susah banget Jujur, susah banget ya Karena kalau kalian lihat tadi PPSSPP itu Hanya terkendala di tekstur mukanya aja Yang kasar guys, yang kasar Selebihnya itu sama banget Dengan versi Aether SX2 ya Untuk brightness di PPSSPP Kalian redupkan aja Atau gelapkan aja ya Nanti juga sama Untuk brightnessnya dengan versi PS2 Ini susah sih guys Tetapi ya, jujur Karena Saya netral disini Saya akan memilih Aether SX2 Karena melihat dari tekstur mukanya Aether SX2 lebih halus Oke guys Jadi Aether SX2 2 Dan PPSSPP 3 Nah guys Selanjutnya kita ke perbandingan gameplay Nah, ini adalah gameplay versi PPSSPP ya Di gameplay ini Seperti biasa Kita bisa menjalankan misi Kita bisa berkendara ya Mobil ataupun motor Dan kita juga bisa duel disini guys Ya, tetapi yang sayangnya itu ya Kita tidak bisa berenang guys Kalau kalian memaksa berenang Itu darah kalian akan habis Dan waster Nah guys Ini adalah gameplay versi Aether SX2 Kurang lebih sama gameplaynya guys Yang dimana Ya kita bisa menjalankan misi Bisa berkendara mobil Ataupun motor Dan kita juga bisa berduel Ataupun duel senjata ya Nah Tapi tidak bisa untuk berenang Oke guys Nah guys Bagaimana tentang perbandingan gameplay Sama aja kan Oke Jadi untuk gameplay ini Langsung aja kita kasih draw ya Satu-satu Jadi Aether SX2 3 Dan PPSSPP 4 Oke Nah guys Langsung saja kita ke perbandingan selanjutnya Adalah perbandingan frame rate Atau FPS Ini adalah FPS versi PPSSPP Bisa kalian lihat ya FPSnya itu berkisaran 31 Eh maksudnya itu 32 sampai 30 FPS Dan kalian lihat Gameplay ini gak pernah turun loh FPSnya Ini sudah saya tabrak-tabrakin orang Tapi masih 30 Gak turun-turun ke 29 Gila Ini mentok banget Kayaknya FPSSPPnya aja Yang belum maksimalin ke 60 FPS ya Untuk game yang satu ini Wow Nah guys Ini adalah FPS versi Aether SX2 Bisa kalian lihat ya Ini Gila Ini versi Aether SX2 Mendapatkan 45 FPS Sampai 35 FPS Ya memang lebih banyak sih Tetapi belum bisa unlock Ke 60 FPS ya Oke Jadi Aether SX2 memang belum bisa ke-unlock ya Tapi kalau kalian Otak atik Settingannya Mungkin bisa ya Tapi ini saya netral Dan ini saya pakai original Tanpa saya otak atik ya Oke Nah guys Di perbandingan FPS kali ini ya Jelas saya akan memilih Aether SX2 Yang mendapatkan FPS Sekitar 45 Sampai 35 FPS ya Entah nanti Saat main lagi Drop lagi atau enggak Jadi skornya adalah Untuk Aether SX2 adalah 4 Dan FPS SXP Wow Seri lagi nih guys Aether SX2 Mulai mengejar Langsung saja kita ke perbandingan selanjutnya Yaitu Musik dan Sound Effect Nah guys Untuk musik dan sound effect ini Untuk musiknya ya Untuk musiknya Enggak saya nilai aja ya Karena Kebanyakan itu musiknya Dari radio mobil ya Jadi enggak usah saya nilai aja Dan kita kembali ke sound effect Sound effect Di FPS SXP Jauh lebih besar Ya guys Jauh lebih besar Nah Coba kalian dengarkan ini ya Ini sound effect saya Saat sedang duel Oke nah Besaran mana guys Untuk versi FPS SXP Dan versi Aether SX2 Menurut saya Besaran versi FPS SXP ya Karena untuk volumenya Sama-sama Saya setel Di 50% ya Volumenya Oke Volume handphone saya Yang saya maksud Jadi guys Untuk perbandingan Musik dan sound effect ini PPS SXP yang menang Jadi PPS SXP 5 Dan Aether SX2 4 Wow gila Yaudah Kita masuk ke perbandingan Terakhir Adalah Size Untuk size ini Jelas Pemenangnya adalah PPS SXP Dengan size 1.5GB Sementara untuk Aether SX2 3.5GB Nah guys Kenapa saya menangkan PPS SXP Dengan size segitu guys Kita bisa mendapatkan Hal yang sama Dengan versi Aether SX2 Hanya minus di Tekstur atau Grafiknya aja ya guys Itu aja yang minus Tetapi itu juga minusnya Gak terlalu kelihatan guys Iya Minusnya itu hanya Muka karakter kita Yang lumayan kasar Selebihnya dari itu PPS SXP lebih unggul Oke So guys Jadi pemenang Untuk perbandingan kali ini Adalah PPS SXP Wow gila Ini game pertama ya PPS SXP Unggul Kalah terlak Sekolah PPS SXP adalah 7 Dan Untuk Aether SX2 adalah 5 Dan untuk hal lainnya PPS SXP ini Jauh lebih unggul ya Kecuali grafisnya aja Oke guys So begitu dulu Untuk video kali ini Mari kita tutup Seperti biasa Jika kalian suka dengan video kali ini Silahkan like Jika tidak suka Silahkan dislike Saya Irma Irwan Pamit Sampai jumpa di next video Jika kalian ingin request Silahkan tulis di kolom komentar Dan Dadah Silahkan tulis di kolom komentar Silahkan tulis di kolom komentar I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were Silahkan tulis di kolom komentar 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 Terima kasih telah menonton